Sengang Baplang Sementara itu, di sebuah bangunan tua bernama Kandang Bubrah Terdapat Patih Batik Matrim dan yang lainnya Yang sebelumnya telah diselamatkan oleh Begawan Sidik Mulya Dari kejaran Sengang Baplang di Kerajaan Saobitu Kalau tidak salah, itu suara prajurit Saobitu yang telah menolong kami Kamu rupanya masih bersama kami Masih, Gusti Sang Begawan juga lah yang membawa saya sampai ke sini Ketika saya akan menolong Saya lihat prajurit itu sedang sibuk menyelamatkan Gusti Patih Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau dia pun saya selamatkan Ya, ya Terima kasih, Sang Begawan Ya, prajurit Saobitu yang masih setia dari zaman Prabu Jayadipa itu Memang adalah prajurit yang sejatinya selalu membela kebenaran Dan sangat beralasan jika ia mau membantu Patih Batik Matrim dan pasukannya Yang sedang mengalami kesulitan Patih Malwa Patih itu pun kemudian menanyakan kepada Sang Begawan Tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya Dan Sang Begawan pun menjawab bahwa Mereka harus bersabar menunggu kedatangan Resi Masyura Yang juga akan mengobati mata mereka dari kebutaan Akibat serangan manusia debu itu Patik Matrim pun menjadi sangat senang Mendengar kabar baik dari gurunya itu Namun satu yang dikhawatirkannya adalah Bagaimana nantinya jika musuh-musuh mereka mengetahui Tentang keberadaan mereka di tempat itu Tempat itu akan jadi neraka bagimu, Batik Matrim Apa ini? Apa yang telah terjadi? Itu tadi teriakan Begawan Sidik Mulia Ya, mudah-mudahan hayalanmu itu terjadi, Gendrawani Ya, ternyata semua itu hanyalah hayalan Gendrawani saja Dengan begitu mudahnya Ia bisa membunuh Patik Matrim Dan para pendekar lainnya Yang sejatinya Hayalan tinggallah hayalan Dan hal itu tidak akan menjadi kenyataan Setelah itu Gendrawani pun berpamitan kepada Bobonya Untuk melakukan penyerangan malam itu juga Bersama dengan pasukannya Supaya keesokan paginya Mereka sudah sampai di tempat persembunyian Patik Matrim Setelah memberitahukan seluruh anak buahnya Gendrawani pun segera berangkat ke kandang bubrah Malam itu juga Namun, di tengah perjalanan Mereka pun diadang oleh angin peting beliung Yang sangat kencang Hingga mereka pun dibuat kocar kacir Dan tercerai berai Akibat hempasan keras angin tersebut Dan ternyata Yang menciptakan angin puting beliung itu Adalah Gerindaseba Yang memang tidak senang Jika Gendrawani mendahului muridnya Untuk pergi ke kandang bubrah Silahkan Silahkan kamu tetap ke sana Gendrawani Tapi sentang faplang akan lebih cepat daripada kamu Kita lihat saja Kini kita kembali lagi ke Malwapati Dimana pada saat itu Dewi Kusuma Gendawati Sedang berbicara kepada Prabu Angling Dharma Untuk mewakili Dewi Sekarwangi Yang tidak ingin putranya Angling Kusuma Turut serta menjadi telik sandi kesahup itu Hal itu berkaitan dengan mimpi buruknya Tentang putranya itu Serta adanya kekhawatiran yang mendalam Jika semua mimpinya benar-benar menjadi kenyataan Walaupun sang Prabu telah menjelaskan Bahwa suruh barong telah musnah Akan tetapi Dewi Sekarwangi pun tetap tidak memperbolehkan putranya itu Untuk pergi Sehingga Prabu Angling Dharma pun memutuskan untuk Hanya mengutus Ramaja Gandhi dan Danurwenda saja Dalam menjalankan tugas tersebut Apakah anda tidak akan menjadi anak manja Kalau begini caranya Dengar Angling Kusuma Ini kemauan Ibundamu Ikuti saja dulu Iya Dinda Biar kami berdua saja yang pergi Tidak apa Tapi Tapi Jangan pergi Dinda Jangan pergi kalau tanpa restu bunda Jangan khawatirkan Anda Besok pasti kami akan kembali Apa boleh buat? Iya Kalau begitu pergilah Iya Restuku bersama kalian Namun-Namun Iya Sementara itu di gandang bubrah pagi itu Tampak para pasukan sengang baplang Yang sedang mengintai tempat tersebut Mereka pun telah bersiap Untuk menyerang tempat persembunyian pati batik matrim Dan pasuk kanya Yang masih dalam keadaan buta Setelah merasa yakin Mereka pun segera bergerak mendekati bangunan tua itu Namun Tiba-tiba Ada resi mahsyura Yang muncul dan menghadang gerakan mereka Tak lama kemudian Ternyata juga muncul begawan sidik mulia Di samping sang mahar si Akhirnya Mau tidak mau Pasukan sengang baplang itu pun Harus mengharapi dua manusia sakti golongan putih tersebut Dan pastinya Mereka semua pun dibuat tercerai berai Oleh guru Prabu Angling Dharma Dan guru pati batik matrim itu Mana lagi Tidak apa-apa Tidak Mundur Mundur semuanya Mundur Setelah para manusia busuk itu kabur Resi mahsyura pun mengajak begawan sidik mulia Untuk masuk Dan menemui pati batik matrim Sang mahar si pun kemudian membaca mantra Pada air suci yang dibawanya Dan mengobati batik matrim Untuk yang pertama kalinya Selanjutnya Dikuti oleh Tlokahita Temunggung Prabaskara Dan seluruh prajurit yang buta Satu persatu mata mereka pun sembuh Dan bisa melihat seperti sedia kala Di sisi lain Sengkang Baplang yang baru saja menerima laporan Tentang kekalahan para pasukannya pun Benar-benar dibuat naik darah Sebab ternyata Ada resi mahsyura dan begawan sidik mulia Yang ikut campur dalam urusan tersebut Ia pun benar-benar tidak terima Dengan semua kejadian itu Dan ia pun bertekad Untuk membalaskan dendamnya Kepada dua manusia sakti tersebut Selanjutnya Di hari itu juga Sengkang Baplang beserta seluruh pasukannya pun Langsung berangkat ke kandang bubrah Untuk menyerang batik matrim Mau kemana mereka? Iya Kemana pun mereka pergi Yang jelas Keberikan mereka sangat menguntungkan kita Ayo kita masuk Kita langsung serang sahup itu? Tidak Kita jangan bergabah Kita kirim dulu kantil dan kenangnya Untuk mengamati keadaan Baru sesudah itu Kita bertindak Kini kita kembali lagi ke kandang bubrah Dimana pada saat itu Tampak pati batik matrim Dan yang lainnya pun Sedang melakukan upacara Membakaran mayat para prajurit Malwapati Yang tewas Di halaman kandang bubrah Setelah selesai Resi Masyura pun Mengajak semuanya Untuk meninggalkan tempat itu Genderwani dan pasukannya Yang sedari tadi Mengintai mereka pun Akhirnya mengetahui dengan jelas Bahwa kini batik matrim Sudah tidak buta lagi Ketika orang-orang Malwapati itu Sampai di depan Gapura kandang bubrah Resi Masyura pun Kemudian mengatakan bahwa Selepas itu Tampaknya akan ada serangan Besar-besaran Yang tak terduga Namun sang pati Dan yang lainnya pun Tidak perlu khawatir Sebab Sang Maharshi Akan tetap mengawasi mereka Dari jauh Benar saja Tak lama setelah Kepergian sang Maharshi Dari kejauhan Tampak sengang baplang Yang mendekat ke tempat itu Bersama dengan Para pasukannya Kita harus menghadapi Serangan mereka Maju Bolehkah hamba ikut perang Untuk Malwapati Boleh Kamu sudah menolong kami Berperanglah untuk Malwapati Maju Terima kasih Bersama dengan Seru melihat adu kesaktian Antara pati batik matrim Dan sengkang baplang Kali ini Kedua tangan kanan Sengkang baplang pun Menjadi adu percobaan Kekuatan dua tokoh sakti Golongan putih dan hitam itu Hingga akhirnya Adu kekuatan itu Dimenangkan oleh pati batik matrim Sebab Dua pengikut Sengkang baplang itu Berhasil dicatuhkan Oleh pati Malwapati tersebut Sengkang baplang Yang tidak terima pun Kemudian melompat Ke sebuah tebing yang tinggi Dan segera merapalk Acikitiran Sewu andalannya Untuk membungkam pati batik matrim Namun ternyata Acikitiran Sewu belum cukup handal Untuk menembus Benteng kokoh batik matrim Karena Dengan mudah Sang pati pun Mampu memupuskan Serangan dasyat itu Batu bintang Batu bintang Batu bintang Ya batik matrim yang hampir terluka oleh serangan batu bintang sengang baplang pun langsung diselamatkan oleh resi mah syura Bahkan batu bintang itu pun segera bubus dibuatnya Namun tiba-tiba saja datanglah kerenda seba yang selanjutnya segera menyerang sang maresi dengan semburan halilintarnya yang berisi seluruh kekuatan yang dimiliki oleh raja siluman kerenda wahana itu Batik matrim dan para temunggung yang melihat adu kesaktian terdasyat itu pun tersenyum lebar sebab mereka yakin jika kerenda seba tidak akan mampu mengalahkan kekuatan sang maresi Jangan lupa untuk menyerang sang maresi Setelah semuanya selesai mendadak saja datanglah begawan sidik mulia yang kemudian menghampiri muridnya Dan mengatakan bahwa sang patih harus segera ke sahup itu sebab ia khawatir dengan nasib para putra yang saat ini sedang menduduki kerajaan itu Karena Prabu Baka dan para pengikutnya akan kembali masuk ke sahup itu dan menguasainya lagi Mendengar semua itu patih-patih matrim pun segera menuju sahup itu di saat itu juga Sedangkan Ramaja Gandhi dan Danurwenda yang telah menelusuri seluruh kerajaan sahup itu pun tidak menemukan tanda-tanda adanya orang-orang meluapati di sana Mereka pun kemudian memutuskan untuk menuju kandang bubra Pandega prajurit itu tidak bohong Seperti yang dikatakannya Sengkang baplang pergi mengejar uapati ke kandang bubra Kenapa uapati ke sana kandang? Kalau begitu jawabannya berarti ada di sana Dinda Dan kita jangan buang waktu lagi Ayo ke sana Demikianlah alur cerita di episode kali ini Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton Jangan lupa subscribe dan share Dan juga nyalain notifnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam anak 90an Sampai jumpa